terus gimana dong para koruptor masih bisa menyimpan uangnya di bank swiss apa enggak bisa nah tapi apakah bisa uang tersebut diambil kembali atas dasar uang tersebut hasil kejahatan halo guys and welcome back 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 to my youtube channel jadi beberapa hari yang lalu sempat dihebohkan dengan adanya kasus korupsi yang sangat meresahkan rakyat Indonesia yakni ini salah satunya adalah korupsi bantuan COVID-19 meres banget gitu loh ya sebenernya kenapa karena berapa banyak orang yang nggak bisa makan selama pandemi COVID-19 ini dan tega-teganya ada oknum yang berdasi bahkan berpendidikan tinggi tega mengambil keuntungan dari bantuan COVID-19 tersebut oke langsung saja ke pembahasan ya kali itu tahu nggak sih dimana para koruptor ini menyimpan uang-uang hasil korupsinya secara logika tidak mungkin disimpan di Bank Indonesia kenapa karena uang tersebut akan sangat mudah deteksi dan langsung dibekukan jika ketahuan ya bayangin aja uang triliunan kayak gitu didapat dengan waktu yang sangat cepat nggak mungkin banget atau mau jualan helikopter atau mau jualan pesawat atau mau jualan pesawat nggak mungkin kan atau bahkan uangnya disimpan di ruang bawatannya di rumah enggak sih kalau itu pemikiran orang terdahulu kayaknya ya tapi kalau orang cerdas mereka akan tetap menyimpan atau bahkan memutar uangnya yang dikorupsi tersebut dan ada kasih bank yang dinobatkan sebagai bank paling aman di dunia dan jawabannya ini adalah bank Swiss hari ini kita akan menjawabkan kenapa bank di Swiss itu menjadi salah satu bank yang paling aman di dunia dan juga ada satu mitos tentang kekayaan Indonesia yang ada di bank Swiss Oke sebelum ke pembahasan silahkan tekan tombol subscribe yang belum subscribe dan tentu saja like comment dan share jangan lupa like main dan subscribe Oke kenapa sih bank di Swiss itu dinobatkan sebagai bank paling aman di dunia sejarahnya itu adalah bank Swiss itu sebenarnya digunakan untuk menyimpan kekayaan kerajaan Perancis nah judulnya aja untuk menyimpan kekayaan kerajaan ya kan tentunya keamanannya juga harus berlipat-lipat ganda nah dengan keamanan yang super ketat tersebut bank tersebut masih beroperasi hingga sekarang sebenarnya tidak hanya koruptor sih yang menyimpan uangnya di bank Swiss karena banyak juga pengusaha-pengusaha mafia dan banyak lagi miliarder yang menyimpan uangnya di bank Swiss Oke alasannya apa sih kenapa kok bank Swiss menjadi tempat paling aman untuk menyimpan uang yang pertama keamanan di bank Swiss sendiri dikatakan sangat mustahil untuk dibawal kenapa di bank Swiss sendiri terdapat tiga buah model kunci keamanan untuk menjaga kekayaan para pelanggannya tentu saja model kunci keamanan ini tidak pernah dipublikasikan kemudian yang kedua adalah mata uang Swiss sangat stabil dan juga jarang mengalami inflasi kemudian yang ketiga adalah pajak yang diterapkan oleh bank Swiss ini sangat ringan atau bahkan bebas pajak guys dimana pajak di Indonesia sendiri menurutku memang cukup tinggi kalau kalian pernah dengar berita Deddy Corbusier bayar pajak pajak Deddy sendiri itu kurang lebih 1 miliar untuk faktor selanjutnya adalah jaminan uang kembali 100% jika ada bencana alam dan sebagainya di bank Swiss kalau kalian sering melihat film tentang perampokan bank maka kebanyakan setting tempat tersebut pasti ada di Swiss saking ketatnya keamanan bahkan setiap staffnya tidak dibolehkan untuk membocorkan data para nasabahnya loh guys dan jika melanggar maka para staff tersebut dapat dijatuhi hukuman nah sebenarnya untuk daftar di bank Swiss sendiri juga tidak mudah karena yang pertama kalian harus ada tanda pengenal tentunya kemudian ada data-data orang di sekitar anda bisa dari keluarga maupun sopir pribadi nah sebenarnya siapa sih pengelola dari bank Swiss ini sendiri tidak perlu ditanya karena para pengelola uang nasabah dari bank Swiss adalah orang-orang yang berkomitmen tinggi dan juga berpendidikan tinggi dan ahli di bidangnya terus bagaimana dong para koruptor masih bisa menyimpan uangnya di bank Swiss atau tidak bisa nah tapi apakah bisa uang tersebut diambil kembali atas dasar uang tersebut hasil kejahatan dari hasil informasi yang aku dapat pemerintah Indonesia dan pemerintah Swiss telah bekerja sama agar apabila suatu saat nanti jika ada uang hasil kejahatan yang disimpan di Swiss maka pemerintah Indonesia diperbolehkan untuk mengambil uang tersebut nah sebelumnya juga ada 3 tokoh yang menyimpan uang hasil kejahatannya di bank Swiss nih yang pertama adalah Sani Abaka dari Nigeria yang kedua adalah Ferdinand Maros dari Filipina kemudian ada Jane Cloud dari Haiti kemudian yang lebih heboh adalah ada sebuah mitos mengatakan kekayaan emas bangsa Indonesia itu disimpan di bank Swiss guys dimana kalau kekayaan tersebut dibagikan ke rakyatnya maka misalnya tidak ada orang yang akan kelaparan bayangin berapa banyak emas tersebut tapi ini hanya miktos ya belum ada penelitian selanjutnya bagaimana dengan informasi kali ini? apakah kalian suka? kalau kalian suka silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share bagikan juga ke teman kalian siapa tau teman kalian mau menyimpan uangnya di bank Swiss dan tentu saja tetap dukung dan support para konten kreator yang sedang berjuang ini sampai jumpa di videoku selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati